Wakil Waleuka Tajami Maulana menghadiri Musrembang tingkat Kecamatan Pasar Kota Jambi pada selasa sore. Dalam Musrembang tersebut, Maulana mengatakan sengaja mempercepat kegiatan Musrembang ini karena masa kepemimpinannya tinggal satu tahun lagi. Selain itu, Maulana mengatakan akan fokus memfungsikan saluran limba di kawasan Kecamatan Pasar. Wawakum Maulana selasa 7 Februari 2023 sore menghadiri Musyawara Rencana Pembangunan atau Musrembang tingkat Kecamatan Pasar Kota Jambi. Di awal kantor Kecamatan Pasar Kota Jambi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapeda Kota Jambi Suhendri, anggota DPRD Dapil Pasar Jayadi, Kapolsek Pasar, dan Ramil, Kecamatan Pasar, Lura, dan RT sekecamatan Pasar Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Wawakum Maulana mengatakan, Musrembang untuk tahun 2024 ini sengaja dilakukan lebih cepat karena masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Pasya tidak sampai satu tahun lagi. Ini dilakukan agar Pemkot mempunyai program yang terus berkesinambungan sampai akhir jabatannya hingga nantinya akan diteruskan oleh PJ. Selain itu, Wawakum Maulana menyampaikan fokus utama di tahun 2023 ini, Pemkot Jambi akan memfungsikan saluran limba, terutama saluran drainase dan saluran limba domestik yang mencemari tanah. Pemkot Jambi akan mempunyai sistem perjalanan limba, terutama, Fungsikan dual system atau pengolahan air rumah yang tersentral di mana kita sudah memperkenalkan dua pengolahan. Ada sih yang tercanggungan ini. Ini kami mau berkonaan kerjasama dengan programnya Leproha dengan jangka panjang. Ini penjaga pekerjaan yang selama kawasan pasar itu. Terutama dari AC-nya, dan juga di luar. Masih ini kecil-manyi semuanya tanah. Heru Saputra, Cek TV melaporkan.